Intro Lur, udah paham kan? Kalau aku bawa alat ini, mau ngapain? Hmm, target sudah terlihat. Cari posisi harus yang paling terbaik. Sebaiknya aku naik dulu. Bentar lur, jangan berisik yuk. Pastikan kiri kanan dan atas aman. Soal harus dalam keadaan hening, tidak ada yang ganggu. Semuanya udah sesuai nih. Mantap! Sekarang waktunya lur. Target terkunci. Siap. Satu. Dua. Tembak! Dapat satu ikan lur. Hehehe. Kegiatan ini disebut juga masyar ikan lur. Tarik dulu ikannya lur. Lumayan, dapat mujaer. Hei, Pak Kok, nanti mas! Kau boleh iwak lah. Aku mau pengen ini lur. Kau boleh iwak. Kau boleh iwak. Untuknya tiktok-tiktok. Ayo. Ya, ya. Pak, nanti mas! 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 Kita lur. Ya. Iyo, hari ini aku lagi berada di rawa pening ambar rawa lur. Lobster yang kita cari ini menggunakan bubuk. Jadi, pas pagi hari, mas Koko Iki sudah menaruh bubuk di lokasi yang banyak terdapat lobsternya. Nah, sore hari ini barulah kita lihat apakah lobster berhasil masuk ke dalam perangkap lur. Langsung kita angkat yulur. Lobster air tawar berasal dari Australia, daerah Papua, dan sekitarnya. Perairan yang berlumpur merupakan habitat kesukaan lobster, karena mereka dapat menyembunyikan diri dari predatornya. Sebenarnya, budidaya lobster air tawar ini cukup mudah, karena daya tahannya cukup kuat dari masalah lingkungan ataupun penyakit. Bersambungan dan seorang yang berlumpur merupakan Weh, anoloseri. Oke. Oke, dong. Oke, dong. Wah, oh, apa? Hah? Apa yang ini? 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 Umum terjadi yulur. Biasanya, hewan predator seperti ular mencari mangsa sampai ke dalam bubu dan terjebak. Jadi, yang mau angkat bubu, hati-hati yuk. Aku mau langsung bersihin lobster ah lor. Wah, kebetulan banget gak sendirian bersihin lobsternya. Ada Mbak Apra lagi nyuci baju. Biar makin semangat masaknya, tak ajak sekalian aja ah buat masak. Semoga mau. Amin. Lumayan, dapet banyak. Ih, iya, Dul. Dapet banyak banget ikannya sama lobsternya. Iya, nih. Mbak Apra, abis nyuci nih, sipuk gak, Pak? Hmm, mau diajak kemana nih aku? Ya, tak ajak masalah masak. Tak ajak healing. Masak apa nih, Dul? Jadi, kita masak inovasi. Ya udah, Dul. Ini habis nyuci, aku mau jemur sama siapin bahan. Kamu nanti siapin lobsternya ya, Dul? Iya, Pak Apra. Udah cantik, baik lagi. Aku bersihin dulu lobsternya, yul, Mbak. Untuk mengupas lobster juga mudah kok, Lur. Tinggal tarik bagian kepalanya, lalu kita seset bagian bawah perutnya, karena lebih empuk dibandingkan cakak atasnya yang keras. Lobster merupakan hewan omnivora, alias pemakan segala. Dari umbi-umbian, biji-bijian, bahkan lobster ini kanibal juga, Lur. Iwan-hiwan kecil sampai lobster yang berukuran lebih kecil pun, jadi santapannya. Eh, Dul. Udah disiapin semua bahan-bahannya? Iya nih, Dul. Ada yang kurang nggak, Dul? Cukup sih. Oke. Nah, ini gaging lobster-nya nanti dimatengin. Aku biar nyangkrai ini, cakang lobster-nya, nanti aku tumpuk biar jari-jari. Oke, Dul. Nanti aku potong-potong ini dulu ya. Asalkan dulu ya. Oke, Dul. Wah, untung Mbak Apra udah paham bahan-bahan yang aku pengenin. Sekarang aku tinggal sangrai aja kulit lobster-nya, soalnya mau aku bikin tepung. Supaya lebih memudahkan, aku potong-potong dulu ya kulitnya. Jadi kulitnya lebih cepat kering. Karena pakai wajan aluminium, usahakan apinya sedang aja ya. bengak bolong. Jangan lupa, sambil terus diaduk. Jadi matangnya merata. Wangi nih, lor. Bikin aku ngiler banget. Harum. Kalau warnanya sudah berubah orannya menuju gelap, tandanya kulit lobster sudah kering lor. Koyongin niki. Siap untuk diangkat. Mumpung panas-panas, langsung kita tumbuk sampai halus yulur. Usahakan sampai benar-benar halus yul. Soalnya mau aku masukkan ke dalam adonan minyak. Sambil menunggu halus, Mbak Apra menyiapkan bahan-bahan tambahan untuk mie kopyoknya. Bahan toppingnya pun beragam. Pertama, kita iris kecil-kecil si penghasil betaka rotin yang cukup tinggi, yaitu daun bawang. Lalu kita iris juga tipis-tipis sayuran yang tinggi kandungan seratnya, yaitu kol. Dan yang terakhir, ada seledri sebagai pelengkap. Kita iris tipis-tipis juga. Sip banget ini. Untuk bawang merah dan bawang putihnya, diulek sampai halus aja yuk. Ini buat kuah dari masakan kita. Oh iyo, hari ini aku mau masak mie kopyok. Masakan kas semarang lor. Kalau sudah halus, sekarang aku bikin adonan minyak. Sama seperti kita membuat mie pada umumnya, pakai tepung terigu. Tapi yang spesial, kita tambahkan tepung cangkang lobster-nya juga yuk. Tabur yang agak banyak juga gak apa-apa lor. Tinggal tambahkan telur scoopnya, lalu aduk sampai adonan menjadi kalis. Tambahkan sedikit air juga boleh lor. Kalau adonan masih terlalu keras. Biar gak butek banget warnanya, kita kasih pasta makanan yuk. Aduk lagi sampai merata. Sekarang tinggal aku giling tipis, sesuai ketebalan yang aku mau minyak. Nah, ini kan cukup lengket adonannya lor. Boleh diberi sedikit tepung, supaya gak nempel. Tuh, Mbak Apra mau bikin kuah mie kopyoknya tuh. Gawang yang sudah dihaluskan, langsung dimasukkan ke dalam air yang sudah panas. Tambahkan juga kecap, lada, dan garam secukupnya. Mulai wangi nih lor. Kalau sudah menidih daging lobster-nya, langsung kita masukkan aja yuk. Supaya aroma kuahnya, menjadi lebih seafood banget. Wah, dijamin jos gandos ini. ini. Wah, perfect banget ini adonan mie-nya. Apalagi setelah diwarnain. Jadi makin cakep adonannya. Seperti aku. Hehehe. Sekarang tinggal kita rebus aja yuk lor. Pastikan airnya sudah mendidih yuk. Nah, tinggal cemplungin deh. Gak usah lama-lama lor. Kira-kira tiga sampai lima menit. Mie pasti sudah mateng. Tak icip dulu yuk. Wah, pas banget. Langsung diangkat aja. Keburu terlalu lembek. Nah, iki lor. Mie kopyok kas marangnya. Dari bentuknya menggugah selera banget, iki. Apalagi inovasi kuiki dicampur dengan lobster air tawar. Pastinya makin jos gandos, lor. Ayo, lor. Langsung kita habiskan. Begitu gigitan pertama, rasa nih mantep banget. Manis, kurih, dengan sensasi pedas dari ladanya, berasa banget. Kita makan dulu yuk. Menikmati mie kopyoknya. Muliayantin Machaya. Ayo, yang dipanggil. Jangan lupa metros belas bola rumbu, ايань muda irresponsible rumbu. Sang siapa? Terima kasih.